METAMORPHOSIS METAMORPHOSIS adalah perubahan wujud yang dialami oleh makhluk hidup tertentu, contohnya kupu-kupu. Telur kupu-kupu dapat menetas dalam waktu 3 hingga 5 hari menjadi larva. METAMORPHOSIS Tubuh larva yang menjadi besar akan mengalami pergantian kulit hingga 4 kali. Terima kasih telah menonton! Pupa memiliki struktur kulit yang keras, halus, umumnya berwarna hijau, coklat, karena berkamuflase dengan lingkungannya. Setelah keluar dari pupa, maka kupu-kupu akan merangkak ke atas agar sayapnya yang lemah, kusut dan agak basah dapat mengembang secara normal. Dan menjadi kupu-kupu dewasa, lalu akan bertelur lagi. Untuk lebih jelasnya, saksikan penjelasan berikut ini. Terima kasih telah menonton! Telur kupu-kupu dapat menetas dalam waktu 3 hingga 5 hari menjadi larva. Larva ini selanjutnya akan memakan daun. Di sekitarnya ada juga larva yang memakan cangkangnya sendiri. Tubuh larva yang menjadi ketat akan mengalami penggantian kulit. Larva akan mengalami penggantian kulit hingga 4 kali. Masa antara penggantian kulit larva disebut instar. Pupa memiliki struktur kulit yang keras, halus dan umumnya berwarna hijau atau coklat. Karena berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya. Jika kita mengamati pada fase pupa, terlihat seperti sedang istirahat. Padahal di dalamnya berlangsung proses pembentukan serangga selama 7-20 hari. Tergantung pada spesies kupu-kupu. Setelah keluar dari pupa, maka kupu-kupu akan merangkak ke atas agar sayapnya yang lemah, usut dan agak basah dapat mengembang secara normal. Setelah sayap berfungsi normal, maka kupu-kupu akan mencoba untuk mengepakkan sayapnya, mencoba untuk terbang. Setelah beberapa lama, beberapa hari, kupu-kupu akan menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah dewasa, kemudian kupu-kupu akan bertelur kembali. Terima kasih.